Tidak hanya Rafael Alun Sambodo, mantan Kepala BACUKAI Yogyakarta, Eko Darmanto juga terseret kasus kekayaan yang dipertanyakan karena tidak sesuai dengan profilnya. KPK berencana akan memanggil Eko untuk mengklarifikasi LHKPN-nya. Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Siti Badriah di gedung KPK. Apakah KPK jadi memanggil Eko dan rencananya kapan dan jika nanti dilakukan klarifikasi atau pemeriksaan akan fokus pada apa? Ya selamat siang Syaza, benar sekali Komisi Pemeratasan Korupsi akan segera melakukan pemagilan terhadap Eko Darmanto yang merupakan Kepala Kantor BIA dan Cukai Yogyakarta. Kalau kita mengutip yang disampaikan oleh Ketua KPK Alexander Marwata bahwa surat tugas untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi harta kekayaan Eko Darmanto ini sudah dikeluarkan oleh KPK pada 2 Maret kemarin. Ini artinya KPK akan segera melakukan pemeriksaan terhadap Eko Darmanto. Dan kalau juga kita mengutip yang disampaikan oleh Pak Halana Inggolan yang merupakan Kepala Deputi Pencegahan KPK memang disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Eko Darmanto ini akan dilakukan oleh KPK pada Senin pekan depan yaitu tanggal 6 Maret 2023. Dan rencananya akan dilakukan pemeriksaan di Yogyakarta bersamaan dengan KPK sedang melakukan penelusuran harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo. Ada pun yang akan didalami oleh KPK terhadap pemeriksaan Eko nantinya adalah berkaitan dengan harta kepemilikan Eko yang seringkali dipamerkan di media sosial. Karena memang sejauh ini yang menjadi perbincangan publik adalah pamer harta kekayaan Eko Darmanto yang dipamerkan di media sosial seperti misalnya motor besar dan juga ada beberapa harta kekayaan lainnya. Dan juga kalau kita mengutip yang disampaikan oleh Wamen Kyu Suahasil Nazara memang disampaikan bahwa melalui Dirjen Beacukai Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretariat Dirjen Beacukai memang Eko sendiri sudah dilakukan pemeriksaan dan juga sudah dilakukan pemanggilan. Dan disampaikan juga oleh Eko pada pemanggilan tersebut bahwa memang ada beberapa harta kekayaan yang memang tidak dilaporkan di LHKPN KPK. Salah satunya adalah motor gede yang juga seringkali dipamerkan oleh Eko. Namun kemudian apa yang nantinya akan didalami oleh KPK dan kemudian apa hasilnya kita masih sama-sama menunggu. Karena memang pemeriksaan terhadap Eko ini baru akan dilakukan KPK pada Senin pekan depan. Baik Siti, sebelum Eko, Rafael Alun ini sudah diperiksa untuk diklarifikasi mengenai LHKPN-nya. Bagaimana lanjutan dari klarifikasi LHKPN Rafael setelah sudah diperiksa kemarin? Ya saja terkait dengan Rafael Alun Trisambodo yang dipastikan oleh KPK adalah kemarin bukan sekali KPK akan melakukan pemanggilan kepada Rafael. Nantinya KPK akan kembali melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi harta kekayaan. Karena sebagaimana kita ketahui saja harta kekayaan milik Rafael ini fantastis jumlahnya yaitu sebesar 56 miliar rupiah. Sehingga memang butuh waktu dari KPK untuk kemudian melakukan klarifikasi dan juga mengetahui sumber harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo. Yang dipastikan oleh KPK yang saat ini didalami adalah pola dari kepemilikan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Ada pun memang yang sudah mulai ditelusuri oleh KPK adalah di sejumlah tempat diantaranya adalah di Minah Asa Utara dan juga di Yogyakarta. Ada pun kemilikannya berupa saham, kemudian juga rumah mewah dan juga ada beberapa usaha milik keluarga dari Rafael Alun Trisambodo. Yang kemudian menjadi perhatian masyarakat juga dari harta kekayaan Rafael ini adalah Rubicon dan juga Harley Davidson. Yang memang mengejutkan di sini adalah memang dari Rubicon ini bukan merupakan kemilikan Rafael tetapi milik kakak dari Rafael. Kemudian untuk Harley sendiri ini memang tidak jelas kepemilikannya sehingga memang ini masih terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dari hasil pemeriksaan Rafael kemarin memang ada satu informasi yang paling utama bahwa memang KPK menemukan ataupun mendapatkan informasi berkaitan dengan adanya kelompok ASN yang berharta jumbo yang mana ini saling terkoneksi sehingga memang KPK saat ini tidak hanya melakukan penelusuran terkait dengan harta kekayaan Rafael, kemudian juga Eko tapi juga menelusuri informasi-informasi lainnya berkaitan dengan kasus ini. Dan netanya kita sama-sama menunggu bagaimana perkembangan dari kasus pamer harta kekayaan yang memang tidak disampaikan ke LHKPN KPK. Produser lapangan CNN Indonesia, Siti Badria, terima kasih atas laporan langsungnya dari gedung KPK Jakarta.